Intro Shalom sodara-sodara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat sodara semua dimanapun sodara berada Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sodara semua Saat ini saya akan menyampaikan renungan tentang hal yang membuat kita lebih bersukacita Dalam kitab pengkhutbah pasal 7 ayat yang ke 21 tertulis demikian Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang Supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau Sodara yang dikasihi Tuhan ayat ini mengajarkan bahwa Tidak semua perkataan perlu menjadi perhatian kita Ada kata-kata yang patut kita dengarkan dan responi sebagaimana mestinya Misalnya teguran yang membangun, kritikan yang positif, dan juga kata-kata yang memotivasi Tapi ada kata-kata yang sama sekali tidak perlu membebani pikiran kita Yaitu omongan negatif orang lain Fitnah, kata-kata yang menjelekkan, kutukan, atau makian dari orang lain kepada kita Dalam ayat ini disebutkan agar tidak memperhatikan segala ucapan orang Supaya tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau Pelayan dalam ayat ini berbicara tentang orang yang dianggap tidak mungkin akan mengucapkan kata-kata makian atau kutukan Sebab ia bekerja untuk tuannya Tapi sodara, pelayan pun bisa mengucapkan hal negatif bahkan kutuk kepada tuannya Inti dari ayat ini tentunya bukan soal pelayan Tapi siapapun yang berucap negatif tentang kita Sebaiknya kita abaikan saja sodara Jangan kita cepat tersinggung sehingga marah karena ucapan orang lain Jangan pula menjadi bersedih dan putus asa Akibat perkataan yang negatif yang melemahkan diri sodara Kita tidak dapat menutup mulut orang lain Tapi kita dapat menutup telinga kita Dan memilih untuk tetap semangat dan maju bersama Tuhan Sodara yang terkasih sebagai anak-anak Tuhan Kita harus senantiasa meneladani Tuhan kita Yesus Kristus Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga Tertulis demikian Ingatlah selalu akan dia Yang tekun menanggung bantahan Yang sehebat itu terhadap dirinya Dari pihak orang-orang berdosa Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa Sodara yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus tetap sabar Tetap rendah hati Dan tidak marah meskipun dicacimaki Ingatlah selalu firman Tuhan hari ini Jangan perhatikan segala perkataan negatif orang Tentang sodara Perkataan-perkataan yang hendak menjatuhkan Tapi pasang telinga selalu pada apa kata Tuhan Yang terpenting kita tidak seperti apa yang diucapkan orang lain Dan kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan Mari sodara miliki hati yang penuh dengan sukacita Terbebas dari sakit hati dan amarah Akibat ucapan orang lain Dan terlepas dari kesedihan Dan keputus asaan akibat perkataan negatif orang lain Percayalah penuh kepada Tuhan Dan selalu bersyukur kepadanya Sebab ia baik Hidup kita tidak tergantung pada perkataan orang Tapi hanya tergantung pada perkataan firman Tuhan Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat sodara semua Dan roh kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam Tentang kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sodara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!